Bayangkan seseorang yang memiliki warung nasi goreng. Dia sudah menjalankan usahanya tersebut selama setahun dan untung rugi telah dia alami. Karang, memasuki tahun kedua, dia ingin memperbesar usahanya dari hanya sebuah warung menjadi sebuah restoran. Untuk membuka restoran tersebut, dirinya membutuhkan modal sebesar 100 juta rupiah. Demi mendapatkan modal sebesar 100 juta rupiah, dia menjual kepemilikan usahanya kepada dua orang temannya. Restoran tersebut pun diwujudkan dengan tiga orang sebagai pemiliknya. Sang pedagang nasi goreng memiliki 40% karena menyetor 40 juta rupiah. Teman A memiliki 30% karena menyetor 30 juta rupiah. Dan teman B juga memiliki 30%. Sang pedagang, teman A dan teman B memiliki restoran tersebut dan bukti mereka memilikinya disebut sebagai saham. Dan setiap pemegang saham akan mendapatkan keuntungan bila perusahaan tersebut untung. Dan bila sebaliknya, bila perusahaan tersebut tidak mendapatkan keuntungan, pemegang saham akan rugi. Jika pada awalnya, pemilik restoran nasi goreng mendapatkan keuntungan dan kerugian, dia sendirilah yang menanggungnya, sekarang semua pemegang saham akan mendapatkan keuntungan dan kerugian sesuai dengan penghasilan perusahaan tersebut. Dari sini, inilah bukti bahwa saham itu merupakan bukti kepemilikan dalam suatu usaha. Tindakan menjual saham demi meraih modal yang dilakukan sang pedagang nasi goreng pun dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Namun, kata yang digunakan berbeda. Apa yang dilakukan oleh pedagang nasi goreng tidak dapat disetarakan dengan apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar. Perseroan Terbatas atau PT menjual sahamnya kepada publik dengan mekanisme Initial Public Offering atau IPO. Dengan dilakukannya IPO, PT tidak lagi disebut sebagai perusahaan tetapi disebut sebagai emiten. Karena kepemilikan PT tersebut bisa dipegang oleh siapa saja yang berpartisipasi. Selain disebut sebagai emiten, PT tersebut mendapatkan tambahan TBK di belakang namanya. Contohnya, PT Lipo Karawaci TBK, PT Bank Sentral Asia TBK. Dan harga-harga saham tersebut beragam. Seperti PT Elnosa TBK yang perlembar sahamnya seharga Rp332. Dan contoh lainnya, PT Unilever Indonesia TBK yang perlembar sahamnya seharga Rp44.000. Di sini, bila Anda ingin berpartisipasi di dalam pasar modal, yang artinya membeli saham-saham emiten tersebut, Anda harus memiliki rekening di perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang memiliki lisensi untuk menghubungkan Anda sebagai investor dan emiten sebagai penyedia saham. Perusahaan yang merupakan sekuritas memiliki kata sekuritas dinamanya. Beberapa perusahaan sekuritas di Indonesia adalah PT BNI Sekuritas, PT Filip Sekuritas Indonesia, dan PT Panin Sekuritas. Syarat untuk membuka rekening sekuritas adalah kartu identitas, seperti KTP atau paspor, buku tabungan, dan NPWP. Namun, bila tidak memiliki NPWP pun, tidak masalah bila Anda mahasiswa. Mungkin Anda bertanya-tanya, sekuritas apa yang terbaik? Jawabannya, semua sekuritas di Indonesia itu kompetitif. Kualitas layanannya, satu dengan yang lain, benar-benar sudah cukup. Jadi, tidak menjadi masalah sekuritas apa yang kalian gunakan. Mengenai modal pun, tidak perlu sebesar yang kalian kira. Dengan 100 ribu pun, Anda bisa membuka rekening di sekuritas, yakni PT Indo Premier Sekuritas atau IPOT. Yang perlu diingat adalah saham apa yang ingin kalian beli. Setiap kalian membeli saham, diwajibkan untuk membeli satu lot, yang berarti 100 lembar saham. Katakan Anda hendak membeli saham Unilever Indonesia, di mana satu lembar sahamnya 44 ribu rupiah. Maka, dibutuhkan uang 4,4 juta rupiah ditambah pajak. Pajak yang dikenakan sangat kecil, yakni 0,1 persen, yang berarti bila dari total transaksi 10 juta rupiah, hanya dikenakan pajak 10 ribu atau 0,1 persennya. Pada saat Anda memiliki rekening di sekuritas, berarti Anda bisa melakukan transaksi saham secara online. Anda bisa membeli dan menjual saham melalui handphone Anda. Di sini, dalam memiliki saham terdapat dua jenis keuntungan, capital gain dan pembagian dividen. Katakan Anda membeli saham Bank Rakyat Indonesia yang berkode BBRI. Saat Anda membeli BBRI seharga 3 ribu rupiah per lembar atau 300 ribu per lot, dan Anda menjualnya di harga 3.300 rupiah atau 330 ribu rupiah, maka Anda sudah merauk keuntungan sebesar 10 persen dari kenaikan 3 ribu ke 3.300 rupiah. Dari sini, bila modal Anda 10 juta rupiah, maka Anda mendapatkan 1 juta sebagai keuntungan dan menjadikannya 11 juta rupiah. Ini disebut capital gain. Bentuk lain keuntungannya adalah pembagian keuntungan perusahaan atau dividen. Ambil contoh BRI yang mengantongi keuntungan 29,04 triliun rupiah sepanjang tahun 2017. Dari keuntungan tersebut, BRI membagikan 13,04 triliun rupiah kepada pemegang sahamnya di 2018. Ini berarti, bila Anda memegang saham BRI, maka Anda akan mendapatkan cash 106 rupiah per lembar saham. Selain capital gain dan dividen, Anda akan mendapatkan keuntungan satu lagi, yakni pengembangan diri. Karena pada saat Anda memegang sebuah saham, Anda akan diundang kepada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Pada saat RUPS, Anda akan menemui berbagai macam orang, mempelajari apa yang dilakukan direktur-direktur emiten-emiten tersebut, seperti emiten BRI, Unilever, Lipo Karawaci. Dan Anda akan mempelajari berbagai macam hal, bagaimana orang-orang ini memimpin sebuah perusahaan, Anda akan memperluas perkembangan diri Anda, dan Anda akan terdorong untuk aktif di dalam komunitas-komunitas saham tersebut. Nah, namun ada resikonya. Sekarang mari kita lihat resiko dalam memiliki saham. Kerugian memiliki saham, pertama, adalah jika emiten tersebut bangkrut. Bila emiten bangkrut, maka seluruh aset emiten tersebut akan dijual, dan pendapatan dari penjualan aset akan digunakan untuk membayar utang, kewajiban, hingga yang paling terakhir, para pemegang saham. Kerugian kedua adalah Capital Loss. Katakan Anda membeli saham di harga Rp3.000 per lembar, dan harganya turun ke Rp2.700. Ini berarti Anda akan menerima kerugian dari penurunan harga. Dari penjelasan ini, Anda bisa menilai sendiri bahwa saham sama seperti usaha lainnya. Ada keuntungan, ada kerugian. Ada resiko yang pasti harus Anda hadapi. Namun, apakah saham itu dapat disamakan dengan judi? Judi adalah saat Anda melakukan taruhan demi mendapatkan keuntungan. Bertransaksi saham atau menjadi seorang investor memang memiliki dasar yang serupa, yakni untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi, elemen pentingnya adalah setiap transaksi saham dilakukan dengan konsiderasi dan penilaian yang jelas. Bila Anda seorang investor, penilaian saham Anda akan berdasarkan kekuatan fundamental perusahaan. Misalnya, Anda membeli saham BRI. Saat Anda hendak membelinya, terdapat penilaian seperti Bila Anda seseorang yang bertransaksi saham secara cepat atau trader, maka penilaiannya adalah analisa teknikal seperti moving average, trend saat ini apakah naik atau turun, psikologis pasar, dan seterusnya. Baik investor atau trader, Keduanya mengambil keputusan dengan dasarnya. Amat sangat logis. Terlebih lagi, di Indonesia terdapat saham-saham yang dinilai syariah. Saham-saham syariah didata dan dikumpulkan dalam beberapa indeks seperti Jakarta Islamic Index dan Indeks Saham Syariah Indonesia. Dari penjelasan kita di awal mengenai saham, resikonya, keuntungannya, dan perbedaan saham dengan judi, Anda dapat menilai bahwa saham merupakan salah satu saran investasi yang ada resiko yang harus Anda pilih dengan cermat. Di video berikutnya, kita akan memberikan perbandingan antara saham, emas, dan reksadana. Terima kasih telah menonton!